Terima kasih telah menonton Ayat 16 sampai 20 Saya bacakan bagi kita Dan kesebelas murid itu Berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia Mereka menyembahnya Tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan Segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan Anak Dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan Kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai Kepada akhir zaman Sudah sangat menarik Di dalam bagian awal yaitu di kotbah Di bukit di Matius Fasal yang ketujuh Yesus mengakhiri dengan perkataan Siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya Dia seperti orang yang membangun di atas dasar yang kokoh Dimana segala gangguan Baik hujan, angin, badai Tidak menghancurkan rumah itu Tapi siapa yang mendengar dan tidak melakukan Dia membangun di atas dasar yang sangat lemah Sehingga goncangan akan menghancurkan rumah itu Di dalam kalimat itu ada bijaksana Bahwa setiap orang Yang mengerti kuasa penciptaan kembali dari firman Dialah itu yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh Saudara disini Yesus Kristus tidak sedang mengatakan Sebuah perkataan untuk dilakukan secara praktika Ini bukan mengenai praktis Yang Yesus katakan lalu kita jalankan Itu tidak dimaksudkan ada perintah lalu kita taat Tapi yang dimaksudkan adalah apa yang Yesus katakan Menghasilkan hidup yang baru Dan itu yang kita mau nikmati Itu yang kita mau jalankan Di dalam Matthew diawali Matthew fasal yang kelima di kotba di bukit Diawali dengan ucapan bahagia Ucapan bahagia tentu adalah Sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang mendengar Karena janji Tuhan sangat besar Diberikan terlebih dahulu Baru Tuhan memberikan segala perintah yang dia mau kita jalankan Tuhan memberikan janji dulu baru perintah Tuhan memberikan kelegaan dulu Baru dia menuntut kita untuk mengikuti dia Tuhan memberikan Kenyamanan disertai oleh dia Sukacita dipimpin oleh dia Dan sukacita Tuhan beda dengan sukacita apapun yang ditawarkan Karena sukacita Tuhan tetap ada di tengah kesulitan Ada orang yang bergumul lalu mengatakan Jika Tuhan memang mencintai Mengapa kehidupanku menderita? Dan banyak orang bergumul tentang hal ini Jika benar adalah Allah adalah kasih Mengapa dia mengizinkan kesulitan besar sekali terjadi dalam hidup? Tapi saudara Alkitab justru mengatakan Sukacita sejati adalah sukacita yang menciptakan Takkan suasana hati yang baru Karena pengharapan akan keadaan baru Ini satu perasaan sukacita yang tidak tergantung pada lingkungan Tapi tergantung pada apa yang Tuhan mau lakukan kepada lingkungan Ini bukan perasaan yang muncul karena kita mengamati kekinian saat ini Tapi ini perasaan yang muncul karena kita mendengar apa yang Tuhan katakan itu pasti akan jadi Barang siapa mendengar perkataanku dan melaksanakannya Dia seperti membangun rumah di atas dasar yang kokoh Tidak ada yang akan goncangkan dia Bagaimana mengerti ini? Apakah saya harus catat setiap perkataan Tuhan lalu berusaha jalankan? Kemudian nanti balik lagi minggu depan mengatakan Tuhan dari tujuh yang saya dengar Tujuh perintah dari khutbah minggu lalu Saya cuma bisa jalankan tiga yang empat masih gagal Saya utang dulu empat Nanti minggu depan saya coba kerjakan lagi Bukan seperti itu Tuhan tidak memberikan perintah lalu kita jalankan Kemudian kita balik dan memberikan laporan Tuhan sedang memamerkan kuasa penciptaan yang dia buat Dan saudara sekalian apa yang Tuhan katakan di Matthew 7 Akhirnya menjadi sesuatu yang sangat kuat di Matthew 28 Kenapa bisa sangat kuat? Apakah perkataan Yesus sebelumnya belum kuat? Di dalam Matthew 7 perkataan Yesus pasti sangat berkuasa Tapi orang belum melihat dia bangkit Lain dengan Matthew 28 Di dalam Matthew 28 orang sudah melihat dia bangkit Dan dia akan terangkat ke surga Maka apa yang dia katakan sangat berpengaruh dan mengena kepada mereka Karena mereka tahu yang Tuhan katakan Bukan cuma perkataan-perkataan seperti yang diucapkan manusia Perkataan Tuhan adalah perkataan yang menjadikan Yang menciptakan Ingat bagaimana Tuhan mencipta di dalam hari-hari penciptaan Tuhan berkata Jadilah maka jadi Tapi saudara seorang bernama Misail Welker tulis artikel judulnya adalah Memikirkan kembali tentang penciptaan Ini artikel yang dia tulis di sebuah jurnal Dan di dalam artikel itu dia mengatakan Allah bukan cuma mencipta lalu segala sesuatu jadi dengan perkataannya Allah mencipta dengan dia berkata Lalu dia melibatkan ciptaan melalui perkataannya Lalu jadilah yang dia mau jadi Dia tidak mengatakan Hendaklah tumbuh pohon Tapi dia mengatakan Hendaklah tanah mengeluarkan tunas Dia melibatkan tanah dengan perkataannya Hendaklah tanah mengeluarkan tunas Apa Tuhan tidak bisa langsung mengatakan Hendaklah tunas tumbuh Bisa Tapi dia melibatkan tanah Ini satu prinsip yang kita kemudian pegang sekarang Bisakah Tuhan mempertobatkan orang tanpa berita injil dari mulut kita Bisa Tapi Tuhan mengatakan Hendaklah orang lain tumbuh imannya Melalui hidup dan pemberitaanmu Jadi Tuhan pakai kita Firman Tuhan berkuasa Tapi firman Tuhan adalah firman yang mengajak dan melibatkan Ini undangan yang besar sekali Saudara kalau diundang oleh orang yang saudara hormati Pasti saudara sungkan sekali tidak datang Berapa waktu yang lalu saya baru sadar ada Kenalan yang sangat diberkati Tuhan Sudah merayakan 50 tahun pernikahan Saya lupa Saya diundang Sudah lewat berapa hari baru sadar Loh kayaknya ada yang luput ya Saya banyak lupa Kalau undangan seperti ini Saya perlu Sekretaris Yaitu nyonya saya Dan ini saya lupa laporkan ke dia Makanya karena saya lupa laporkan Dia lupa ingatkan Biasanya apapun yang saya kasih tahu Dia akan ingatkan Jadi saya sudah terbiasa otaknya Sedikit tenang dalam hal janji Menjanjikan Itu sebabnya kalau saudara deal Janji dengan saya Saya akan bilang Nanti tolong kontak istri saya ya Dan kalau saudara gagal Lakukan itu Terimalah akibatnya Nah saya sangat menyesal Waduh kenapa ya Karena saya menghormati orang ini Nah saudara undangan dari Tuhan Untuk kita berbagian Tentu sesuatu yang sangat besar Dan itulah makna perkataan Harus dilakukan Tuhan mengundang kita untuk berbagian Bisakah Tuhan jadikan semua bangsa murid Tanpa perantaraan kita Bisa kok Apa susahnya ketika Kita bisa baca di dalam kitab wahyu Tuhan utus malaikat teriak dari langit Memberitakan injil yang kekal Bisa dong Tuhan bisa pakai malaikat datang Untuk memberitahukan kepada Lord Akan ada penghukuman Tuhan bisa melakukan itu juga sekarang Tiba-tiba ada malaikat kunjungi Mertuamu yang belum percaya Lalu mengatakan Hei mertua dari jemaat GRI Percayalah Yesus Lalu mertuamu kaget Siapa engkau Malaikat itu langsung tunjukkan Cahayanya Dia kaget dan percaya Selesai Tapi saudara yang injili Diledek terus sama dia kan Ayolah percaya injil Ah lu umur berapa Langsung digituin Tapi kenapa Tuhan tetap pakai kita ya Kenapa penginjilan kita yang kurang efektif Gaya kita yang kurang berhasil Kenapa Tuhan masih mau pakai Ini bentuk cinta Tuhan Ini bentuk relasi di dalam komunikasi Ini perkataan dari seorang namanya Johan Bafing Dia mengatakan kita ini dipanggil untuk relasi Percakapan dengan Tuhan Conversation Bercakap-cakap Bercakap-cakap seperti Adam Bercakap-cakap dengan Tuhan di Taman Eden Bercakap-cakap dalam hal apa Ngobrol sambil ngopi Bukan Bercakap-cakap di dalam pengertian Tuhan Membagikan rencananya untuk mengerjakan Karyanya Dan Tuhan mengundang kita berbagian Nah itulah sebabnya Hal pertama yang harus kita pahami Dari perkataan Tuhan Yesus di Matthew 7 Yaitu barang siapa mendengar perkataanku dan melakukan Konsep pertama harus kita miliki adalah Ini merupakan undangan Tuhan Mari berbagian Mari berbagian di dalam pekerjaan yang aku melakukan Dan aku mau bagikan kepadamu Inilah sharing visi dari Tuhan Tuhan mengatakan Kerajaan Tuhan segera akan dibuat Dan segala kelimpahan yang Tuhan mau ada di dalam bumi Akan dilakukan oleh kerajaannya Siapa Sang Raja? Kristus Lalu apa yang dilakukan Kristus? Kristus panggil murid Kenapa dia mesti panggil murid? Dia Apa dia kurang bisa jadi solo fighter mungkin? Bukan itu ya Tuhan undang Petrus Tuhan undang Andreas Tuhan undang orang-orang untuk berbagian Mari berbagian Kamu Selama ini Menjadi penjala Ikan Tapi aku akan jadikan kamu Penjala manusia Ini kalimat herannya tidak bikin Petrus jadi aneh ya Saudara bayangkan kalau ada orang bicara begitu kepada saudara Saudara akan kaget Saya menjala ikan nanti dijadikan penjala manusia Wah jalaku masih terlalu bau untuk manusia Kasian manusia yang aku jala pakai jala bekas ini Herannya Simon tidak tanya itu Dia langsung punya konsep Murid-murid langsung punya konsep Yang Yesus maksudkan dengan penjala manusia Adalah memanggil orang untuk berbagian di dalam kerajaannya Dan mereka langsung mengatakan Mari berangkat Mari pergi Mereka meninggalkan jala mereka Mereka meninggalkan perahu mereka Dan mereka jalan ikut Tuhan Saudara yang hebat disini Bukan mereka tinggalkan jala dan tinggalkan perahu Gak ada yang hebat dengan meninggalkan apapun Yang hebat yang mereka alami adalah Mereka sekarang boleh ikut Tuhan Yesus Saudara kalau kita memikirkan tentang hidup Lalu kita mengatakan Tuhan ini sudah saya tinggalkan Itu kurang bijak Karena saudara harusnya mengatakan Tuhan jika aku boleh ikut engkau Apapun harga yang harus saya lepas Saya akan dengan rela lepas Saudara kalau saat ini Menunjukkan kepada saya sebuah arloji Patek Filip Lalu mengatakan Tinggalkan arloji di lenganmu sekarang Saya langsung lakukan Tiga kali pun saya akan lakukan Karena dapat arloji yang jauh lebih bagus Waktu Tuhan mengatakan ikut aku Orang tidak pikir lagi langsung mengatakan Saya mau ikut engkau Ada yang mau ikut Tuhan Tapi mengatakan Tunggu ya saya mau ikut Tapi saya mau kuburkan ayahku dulu Nah saya dapat insight dari kotba Dari pendeta Calvin Bangun Dia mengatakan Seringkali kita berpikir Bahwa Mau memakamkan ayah ini Berarti ayahnya meninggal Dan mau dimakamkan dulu sebentar Tunggu ya Ada acara kedukaan Tiga hari Hari pertama Tutup peti Hari kedua penghiburan Hari ketiga pemberangkatan Hari keempat aku ikut engkau Tuhan Tapi ternyata bukan Karena di dalam tradisi orang Yahudi Enggak mungkin orang ini Keliling-keliling ikut Tuhan Yesus Dan papanya sudah mati Jadi kesimpulannya papanya belum mati Yang dia katakan kepada Tuhan Yesus adalah Saya akan ikut engkau Kalau papa sudah mati dulu Karena mungkin papa gak setuju atau apa Tunggu papa mati baru saya ikut engkau Dan Tuhan Yesus mengatakan Biar orang mati Kuburkan orang matinya Ini orang tunda dengan Waktu yang signifikan Untuk ikut Tuhan Terlalu lama Nah itu sebabnya Ketika undangan diberikan Kita tidak lagi pikir Bahwa ini adalah sesuatu Yang masih harus digumulkan Kita akan lakukan Dan seringkali orang Menafsirkan ini Hanya di dalam panggilan Menjadi hamba Tuhan Tentu itu berlaku Untuk jadi panggilan Sebagai hamba Tuhan Tapi ini juga menjadi bagian Yang Tuhan undang Untuk setiap orang yang mau jadi Kristen Maukah engkau ikut aku Maukah berbagian Nah itu yang pertama harus kita tahu Sehingga kita tidak memperlakukan Firman Tuhan Sebagai serangkaian perintah Yang kita terpaksa lakukan Dengan motivasi yang tidak jelas Kadang-kadang motivasi kita Mentahati Tuhan Adalah karena tidak enak Kalau dilihat orang lain Saya ingat pendeta Benyamin Pernah sedikit bercanda Mengatakan Jika saudara Khawatir Saudara jatuh dalam dosa Taruh di dompetmu Jangan foto istri Tapi foto pendetamu Dia bilang begitu Ini saya tidak usulkan Ini Pak Ben yang ngomong Jadi waktu engkau Buka dompet Ingat pendetamu Langsung takut berdosa Dan jangan yang foto dia lagi senyum Foto yang dia lagi begini Jadi saudara yang mau foto saya silahkan Lalu saudara taruh di dompet Langsung takut Nanti ditegur Nah kenapa kita takut berdosa Takut dimarahin pendeta Kalau begitu Motivasi kita akan runtuh Di tengah jalan Motivasi kita Tahu Tuhan apa Oh aku takutnya Tuhan tidak berkati aku Saudara Kadang-kadang Tuhan uji kita Ini kadang-kadang ya Saya tidak mau saudara Jadikan ini pola Kayaknya hidup saya lagi di uji Tuhan Kadang-kadang Tuhan uji kita Kamu mau setia sama saya Coba saya bikin hidupmu makin sulit Justru ketika engkau setia Kira-kira bagaimana setiapu Saudara gampang sekali kita setia Kalau makin setia Kita makin diberkati secara duniawi kan Saya melayani Tuhan Sudah 20 tahun Misalnya ya Atau berapapun lah Lalu dari tahun pertama Saya melayani sampai sekarang Usaha saya sudah berkembang 20 Jadi tiap tahun nambah satu Puji Tuhan Itu bukan puji Tuhan Itu berarti kita masih belum dapat ujian dari Tuhan Mengenai apa namanya melayani Tuhan Tapi kadang-kadang Tuhan akan latih kita Dan pembentukan Tuhan itu selalu indah Kadang-kadang Tuhan latih kita Makin kita setia Kok makin sulit Tuhan saya sudah korbankan banyak Ya pakai tanda kutip lah Siapa yang benar-benar berkorban Semua dari Tuhan kok Tapi Tuhan saya sudah korbankan banyak Saya sudah berikan banyak Kok malah makin sulit Justru disini ada kemurnian Saudara bisa dengan Anugerah Tuhan Mengatakan Tuhan terima kasih Karena saya tetap Mau tekun melayani Tuhan Meskipun keadaan tidak baik Bukan kain indah ya Jadi alasan kita Mau taat Tuhan Bukan karena kita tahu Kalau taat kita akan dapat sesuatu Itu teologi sukses Dan itu bukan pengertian dari kitab suci Maka hal kedua adalah Saudara tidak Sorry Hal pertama adalah Saudara tidak boleh Mentaati Tuhan Tanpa mengerti bahwa Taat kepada Tuhan itu berdasarkan Kerelaan Tuhan mengundang Saudara Lalu yang kedua Saudara tidak bisa Memperlakukan taat kepada Tuhan Demi sesuatu yang saudara bisa gain Sesuatu yang saudara bisa dapat Dan itu di luar Tuhan Mari kita mau melayani Tuhan Karena kita ingin memperoleh Tuhan Seperti yang dikatakan Oleh pemasmur Bahwa jika ada Tuhan Aku tidak kurang apapun Tuhan adalah gembalaku Dan saya tidak kurang Apa benar tidak kurang? Karena dikatakan Tuhan menuntun Pemasmur ke Lembah maut kok Sekalipun aku Ada di depan musuh-musuhku Tuhan menyediakan hidangan Di depanku Tuhan memberkati dengan Limpahnya Tapi saudara di dalam Bayang-bayang maut Pemasmur tetap mengatakan Tuhan tetap adalah penolongku Nah maka hal yang kedua Saudara tidak taat kepada Tuhan Dengan harapan akan memperoleh sesuatu Yang tidak berkait dengan Tuhan sendiri Ini bukan ketaatan Ini adalah sebuah relasi oportunis Ada orang mengatakan begini ya Ke seorang pendeta Bukan di sini Bukan di GRI Di tempat lain Saya dengar kesaksian pendeta ini Ada orang mengatakan Pak tolong doakan ke Tuhan Tolong bilang jika dalam berapa bulan ini Keadaan saya tidak makin baik Saya pindah agama Ini orang luar biasa ya Luar biasa bodoh maksudnya Lalu pendetanya memberitahukan sesuatu Dia mengatakan Baik tapi kalau saya doa Lalu saya rasa dapat pesan dari Tuhan Mau dengar juga enggak Dia bilang boleh dong Masa saya ngomong Begitu Tuhan ngomong saya enggak dengar Boleh Lalu berapa lama Orang ini ketemu pendeta lagi Pak pendeta sudah sampaikan Ada jawaban apa dari Tuhan Waduh saya tertarik ini Kira-kira Tuhan jawab apa lewat pendeta ini Lalu pendeta itu menjawab kalimat yang Menusuk sekali Pendeta itu mengatakan Tuhan jawab saya Ya apa yang Tuhan jawab Tuhan tanya Siapa tuh Yang nanya ke saya Dia akan tinggalkan Loh Bapak enggak bilang nama saya Sudah Tuhan bilang Enggak ada di buku yang saya kenal Dia bukan umat kok Kenapa dia ngomong gitu ya Nah itu kata Tuhan Orang ini shock gitu ya Jadi saya belum benar-benar di dalam Tuhan Ya belum Kalau engkau benar-benar di dalam Tuhan Mana mungkin ngomong begitu Ini pengajaran bagus ya Jadi Tapi saudara kalau ngomong kayak gini Ke orang lain Tolong bijaksana ya Ya kalau harus ya silahkan Tapi ingat Ini kutipan dari pendeta Yang saya enggak sebut namanya Jadi orang itu bilang Tolong bilang ke Tuhan Saya mau pindah agama Tuhan jawab Lu siapa Enggak ada di daftar agama Kristen kok Udah cari ke Apa itu Bimas Atau mana Sudah cari ke Persekutuan Kristen Ke nama-nama Yang dicatat dalam kitab hidup Enggak ada namamu Jadi so sorry Salah alamat Tuhan mau orang lain Saya enggak kenal kamu Ngeri loh ya Kalau Tuhan bilang gitu Kita mau protes ke Tuhan Terus Tuhan bilang Sorry Kamu siapa ya Itu celep sekali loh di kita Tuhan saya protes Kenapa hidupku begini Tuhan tanya Sorry siapa Jimmy Tuhan Jimmy Jimmy Kitab kehidupan tolong Coba Enggak ada J J J Gak ada Ini abis Abis Jadi S5 Langsung Jonathan Jimmy nya gak ada Waduh itu mengerikan sekali Maka saudara tolong Sebelum saudara berpikir Saudara pegang kunci Untuk relasi dengan Tuhan Harap ingat lagi Tuhan yang pegang kunci Untuk relasi dengan engkau Nah maka saudara Jangan perlakukan Tuhan Dengan relasi oportunis Saya mau taat kepadamu Asal Tuhan melakukan sesuatu Tuhan melakukan sesuatu Untuk saya Tuhan tidak mau dipermainkan Dengan cara begitu Kita harus mengenal Allah adalah Allah yang mengasihi Tapi kita juga harus mengenal perkataan yang Tuhan katakan Akulah Allah Siapa yang seperti aku Ini kalimat mengancam setiap orang Yang berpikir bisa sembarangan kepada Tuhan Hati-hati Kita harus jadi orang yang mengerti dulu Siapa dia Kenal dia Dan tahu berkat besar yang dia berikan Baru kita sadar Setiap perintah yang dia berikan Adalah perintah yang sesuai dengan karakter dia Karakter yang adil Karakter yang mencintai Dan karakter yang setia Maka berbahagialah orang yang menjalankan perintah Tuhan Nah ini yang kedua yang harus kita miliki Tuhan undang saya untuk berbahagiaan Itulah sebabnya dia memberikan perintah Yang kedua Perintah Tuhan mencerminkan karakter dia Cinta dia Kesetiaan dia Dan karena itu Setiap kali saya menjalankan apa yang Tuhan mau Bahagia hidup Saya nikmati di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Bukan di luar Tuhan Jadi ini satu kesenangan besar Karena boleh menjalankan apa yang Tuhan mau Ini hal kedua Lalu hal yang ketiga Menjalankan perintah Tuhan Harus dilihat Dari perspektif berkat bagi orang lain Kenapa jalankan perintah Tuhan Karena orang lain perlu Pergilah Kenapa pergi Karena bangsa-bangsa harus dijadikan murid Saudara menjalankan perintah Tuhan Bukan hanya untuk menikmati diri di dalam Tuhan Meskipun itu bagian yang kedua tadi kan Menikmati Tuhan yang baik Menikmati Tuhan yang adil Menikmati Tuhan yang setia Tapi ada yang ketiga Itu saudara dan saya Menikmati dipakai Tuhan Untuk memberkati orang lain Setiap hidup yang dipakai keluar Itu hidup yang limpah bukan main Saudara pasti senang ya Kalau saudara bisa melayani dan jadi berkat Ada perasaan menyenangkan Bukan perasaan show off Tapi perasaan menyenangkan Perasaan senang bukan karena membanggakan diri Perasaan senang karena kok Tuhan mau pakai saya Ini yang terus dinikmati oleh orang yang mau kerja buat Tuhan Mentati perintah Tuhan Dia akan rasa apa yang saya jalankan Bisa berkati orang lain Nah itu sebabnya fokus dari orang-orang yang mau jalankan perintah Tuhan Jika dia sudah tahu Ini adalah perintah yang merupakan undangan Tuhan untuk berbahagiaan Ini adalah perintah untuk kita menikmati Tuhan Di dalam pribadi dia Maka kita masuk ke dalam hal yang ketiga Ini adalah undangan untuk saya boleh dipakai Tuhan Supaya orang lain pun menikmati dia Ada sukacita besar ketika orang merasa diberkati Karena pelayananmu Nah ini yang menyenangkan ya Saudara bisa menikmati dipakai oleh Tuhan Kalau saya tanya sama pianis Pernah main sendiri Pasti pernah lah ya Beda gak dengan main mengiringi orang nyanyi Lebih senang yang mana Kalau salah jawab awas Ini ancaman Mengiringi ya Karena ada rasa dapat berkat Sama ya saya juga sama Kotbah di depan orang lain Lalu orang lain dapat berkat Lebih menyenangkan daripada kotbah sendiri Cuma saya gak pernah kotbah sendiri Bedanya itu ya Gak ada latihan kotbah sendiri di depan cermin Saudara-saudara saya gak lakukan itu loh Ada yang usulkan Pak Jimmy Bapak itu kalau gaya kotbahnya Kadang-kadang tangannya kurang teratur Jadi kalau bisa di depan cermin Bapak kotbah Saya pernah coba Saya di depan cermin kotbah Mau ketawa Saya gak bisa kayak begitu Saya gak pernah kotbah sendiri Langsung aja Pokoknya pikir mau bilang apa Lalu bicara di depan orang Jadi berkat Jadi berkat menyenangkan Saudara kerja Lalu orang lain dapat berkat Itu lebih menyenangkan Daripada saudara terus Menerus pikir keuntungan Saya tidak bilang keuntungan salah ya Jangan salah berpikir Either or terus Keuntungan silahkan nikmati Tapi jauh lebih nikmat Jika saudara menikmati keuntungan Dan menikmati lebih besar lagi Dipakai Tuhan memberkati orang lain Ini yang Tuhan Yesus katakan Kepada para murid Sekarang saudara bayangkan Setting dari tiga poin itu Di dalam fasal 28 dari Matius Tuhan Yesus Sudah akan naik ke surga Ini momen yang sangat krusial Dia sudah mau naik ke surga Dan dia mengatakan Kerajaanku akan diperbesar disini Ini kalimat pasti bikin kaget Saudara orang-orang yang ada disitu Pasti akan mengatakan Tuhan apa tidak salah ya Engkau baru mulai memperbesar Kerajaanmu di bumi Dan engkau akan pergi Siapa yang akan kerjakan ini Tuhan Yesus seringkali Seperti salah waktu Dalam pandangan kita Karena kita kurang bijak Kurang ngerti rencana Tuhan Kita bertanya Tuhan kenapa engkau mengumpulkan Para murid Yesus mengatakan Karena engkau harus pergi Dan jadikan semua bangsa murid Loh kenapa enggak engkau sendiri Pimpin kami Saya yakin Simon Andreas Jakobus dan lain-lain Sangat gentar Kalau Tuhan harus pergi Tuhan selama ini Kami pergi melayani Kami selalu Mendampingi engkau Engkau yang pergi Dan melakukan pelayanan itu Dan kami Back up Kalau engkau Suruh kami melakukan apa Tapi kami tidak pernah Maju sendiri Kami pernah lakukan itu Sekali Tapi setelah itu Kami ikut engkau lagi Jadi Tuhan tolong Biar engkau Pimpin kami Pergi ke bangsa-bangsa Tapi Tuhan pergi ke surga Kenapa dia pergi ke surga Dalam Injil Yohanes Dikatakan Jauh lebih baik Yesus pergi ke surga Karena dengan dilantik di surga Kerajaannya adalah Kerajaan yang mendunia Kerajaannya adalah Kerajaan yang global Karena dia tidak menjadi raja Di satu tempat Lokasi tertentu di bumi Dia menjadi raja Yang melampaui Lokasi apapun di bumi Nah itu sebabnya Dia harus pergi ke surga Dan setelah dia pergi ke surga Apa yang terjadi Apakah berarti Orang-orang di bumi Sekarang tinggal tunggu Dia kembali Tidak Tuhan mengatakan Pekerjaan paling besar Justru akan dikerjakan Oleh kamu Bukan oleh aku Yesus mempengaruhi Daerah Judea Yesus mempengaruhi Daerah Kaisaria Daerah Galilea Daerah Samaria Sedikit di luar Dari Sungai Jordan Dia pernah melayani Tetapi Yesus tidak pernah Pergi ke bangsa-bangsa Lalu memberitakan Injil ke mereka Tuhan melalui Murid-murid Pergi memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain Yesus lah yang utus Murid-murid Dan dia di dalam diri Murid-murid Pergi Memberitakan Injil Kepada semua bangsa Menjadikan mereka Murid Ini pesannya Tuhan Maka saudara sekalian Waktu murid-murid Melihat di Galilea Yesus akan terangkat Ini pun sesuatu yang unik Kenapa Yesus berbicara Dengan mereka di Galilea Karena ini adalah Tempat pertemuan pertama Yang Tuhan Miliki dengan murid-murid Kemudian mereka ragu-ragu Apa benar Ada sebagian ragu-ragu Apa benar ini Yesus ya Tapi kemudian Yesus mengatakan Aku sudah punya Segala kuasa Di sorga dan di bumi Kuasa di sorga dan di bumi Ini kuasa siapa ya Siapa bisa punya kuasa Di sorga dan di bumi Kalau kita baca Dalam perjanjian lama Yang akan punya kuasa Di sorga dan di bumi Adalah anak manusia Saudara bilang Bukannya Tuhan Pak Tuhan sudah pasti punya kuasa Nggak perlu ditanya lagi Nggak perlu diumumkan lagi Kalau saya lepas Minuman ini jatuh ke bawah Lalu saudara tanya Kenapa Pak jatuh Saya jawab gravitasi Itu tidak menjawab Apapun tertarik ke bawah Karena gravitasi itu Nggak usah dikasih tahu lagi Tapi yang Yesus mau tegaskan adalah Dialah sang mesias Dialah anak manusia itu Dialah raja Atas segala raja Segala kuasa di sorga dan di bumi Telah diberikan kepadaku Artinya Aku sebagai raja Akan memulai kerajaanku Ini kerajaan yang sekarang Diinaugurasikan Engkau berada di dalam kerajaan Yang kuasa atas sorga dan bumi Sudah diserahkan ke aku Kristus pemimpin di sorga dan di bumi Berarti saudara sekalian Pasukan malaikat sujud kepada dia Dan tentara di bumi Harusnya sujud kepada dia Saudara dan saya melayani raja Yang jauh lebih besar dari siapapun Kita sulit melayani Tuhan Jika kita tidak tahu siapa yang kita layani Kita tidak ada kebanggaan Untuk menyatakan siapa kita Karena kita tidak tahu berapa besarnya dia Saudara kalau membanggakan Apa yang jadi kebanggaan duniawi Itu sempit dan juga tidak penting Kita dengar orang membanggakan Oh saya kenal jenderal ini Saya kenal ini Lalu kita pikir dengan kasihan Kamu kok belum tahu ya Indahnya melayani Tuhan Raja yang lebih tinggi dari siapapun Nah seringkali kita tidak lihat ini Sebagai sesuatu yang real Kita tahu ini di dalam teori Tapi somehow kita tidak menjadikan ini Cara kita melihat hidup Membuat Kristus jadi raja Di dalam cara kita melihat hidup Susahnya bukan main Itu sebabnya saudara dan saya perlu gentar Untuk menghadap Tuhan terus Dan berdoa minta belas kasihan Tuhan Tuhan di saat saya lemah Engkau akan selalu terlihat kecil Dan segala sesuatu yang saya hadapi Akan terlihat besar lagi Orang-orang di dunia akan terlihat besar Orang-orang yang menentangku akan terlihat besar lagi Hawa nafsu akan terlihat besar Semua terlihat besar lagi Aku lupa engkau raja di atas segala raja Aku lupa engkau sudah dapat kuasa di sorga dan di bumi Tuhan tolong supaya saya tidak lupa Saudara harus tahu ya Pikiran manusia itu adalah pikiran habit Pikiran kebiasaan Saudara sudah pernah ingat sesuatu Pasti akan lupa lagi kalau tidak dibiasakan Saya ingat satu orang yang sangat pintar bahasa Jerman Ketika saya masih kuliah di STT ya Orang ini bukan mahasiswa STT Tapi seorang yang saya kenal Dia kadang-kadang bicara dalam bahasa Jerman Kepada saya yang tidak mengerti Jerman Tidak tahu motivasinya apa Bang, mau sombong kali Dia bicara Oh, saya bilang Lu ngomong apa sih? Kalau tidak Betawi Indonesia Kalau tidak Sunda Itu sedikit-sedikit saya masih ngerti Dia sangat pintar ngomong Jerman Tidak berapa lama mungkin sekitar 4 atau 5 tahun Saya ketemu dia di Surabaya Lalu saya bilang Wih mantep Pasti Jermannya sudah nambah hebat Dia bilang lupa Saya tidak ingat banyak Sudah tidak kepakai Pikiran kita pikiran habit Bukan sekali tahu-tahu selamanya Ya mungkin kecuali untuk naik sepeda ya Saya tidak tahu Katanya naik sepeda tidak begitu Naik sepeda sekali tahu selamanya Tapi saudara tidak bisa mengandalkan pengetahuan kita Di dalam satu waktu tertentu Untuk terus bertahan selama-lamanya Saya pernah cinta Tuhan kok Tapi tidak selalu engkau akan cinta Tuhan Maka Pak Tuhan tulis lagu yang mengharukannya Bila kau pernah cinta Yesus Mengapa tak cinta dia sekarang? Loh kenapa enggak ya? Kan dulu saya sudah cinta Yesus Karena kita mengalami keterlupaan akan Kristus Ini istilah yang diambil dari Martin Heidegger Heidegger mengatakan kita ini bisa punya keterlupaan akan ada Kita lupa bahwa ada-ada Ini mengada-ada Enggak ini enggak mengada-ada Kita lupa bahwa ada-ada Karena kita sudah hidup di dalamnya Sama seperti ikan itu lupa ada air Saudara kalau kena air langsung rasa basah ya Aduh kenapa kamu siram saya? Saya basah Ikan enggak pernah rasa gitu loh Enggak ada ikan komplain sama temennya Kenapa kamu sembur air ke saya? Saya basah tahu Dia sudah di dalam air Air adalah media yang seringkali tidak dia sadari Sama seperti kita Kita mengalami keterlupaan akan udara kan Udara baru kita sadari Ada ketika kita kehilangan udara Nah masih ada Kadang-kadang kita ingat Demikian juga anggota tubuh kita Kata seorang bernama Maurice Maurice Meliuponti Dia mengatakan kita ini enggak ingat kita ada badan Sampai ada masalah di badan Siapa di antara saudara yang ingat Saudara punya tangan Sampai tanganmu gatel atau sakit kan Uh tanganku sakit Eh ya lu ada ya Dari kapan? Dari dulu Tapi kalau kita enggak sakit Kita enggak rasa Kita enggak ingat Kita enggak tahu Kalau kita berbadan seperti ini Sampai ada sakit baru kita ingat Kaki kok sakit Lalu kaki bilang Baru sekarang lu perhatiannya Nah jadi kita terbiasa dengan ada Sampai lupa bahwa ada-ada Kita enggak lagi pikir apa itu ada Karena kita otomatis langsung pikir Ya sudah ada ya ada Lalu Heidegger tanya Terus ada itu apa? Maka dia mengatakan Kalau orang suka bergumul dan berpikir Dia akan pikir tentang apa itu ada Lalu dia sadar Saya enggak ngerti apa itu ada Saya cuma paham Bahwa diriku ini adalah Seseorang yang sadar ada-ada Ini enggak dimiliki oleh seekor anjing Enggak ada anjing bergumul tentang ada Anjing bergumul apa itu ada Temannya bilang Sudah makan tulangnya Gitu kan Saya enggak ngerti ya Orang selalu identikan anjing dan tulang Padahal saya dikasih tahu Bahwa anjing enggak bisa hidup Hanya dengan tulang saja Kalau kasih tulang terus mati dia Tapi anyway ya sudah lah Jadi sodara tidak menemukan Makhluk bergumul tentang ada Kecuali manusia Dan manusia tidak bergumul tentang ada Untuk dapat jawaban tentang ada Manusia bergumul tentang ada Bukan untuk dapat jawaban Tapi untuk memahami dirinya Adalah makhluk yang bergumul Tapi setidaknya Waktu dia bergumul Dia kembali memikirkan Tentang apa itu keberadaan saya Sama ya kita selalu mengalami Keterlupaan akan Tuhan Karena kita sudah terlalu biasa Ditopang oleh dia Dapat makan tiap hari itu biasa Sehingga mengucapkan terima kasih Agak sulit Jika kita tidak berada Di dalam keadaan terjepit mungkin Baru ketika makanan sulit Diperoleh Baru kita jadi Was-was dan gentar Tuhan Makan apa saya besok Kemudian kadang-kadang Tuhan memberikan jawaban Aku memberikan pertolongan bagimu Dan akhirnya ada suka cita besar Dan orang memanjatkan ucapan syukur lagi Tuhan Terima kasih Boleh makan lagi Jadi sudah kita mengalami Keterlupaan akan Tuhan Tuhan ada Tapi kita tidak sadar Kristus bertakta di sorga dan bumi Tapi kita tidak sadar Dan ini adalah problem yang kita alami Siapapun kita Kalau kita tidak terus Membiasakan iman kita Dengan perjumpaan dengan Tuhan Ingat Bafing mengatakan Kita punya relasi conversational Harus terus-menerus berada Di dalam relasi yang berbicara Dengan Tuhan Baik di dalam doa Maupun di dalam membentuk diri Di dalam kebaktian Jadi sulit bagi kita Untuk menjalankan perintah Tuhan Jika kita tidak sadar Kalau dia sudah berkuasa Di sorga dan di bumi Saudara tidak mempunyai Sebuah kebanggaan Melayani sang raja Ada lagu ya Ku bersuka cita Kerja bagi dia Raja atas segala raja Harap waktu nyanyi lagu ini Kita juga renungkan Apa yang sedang kita ucapkan Kadang-kadang lagu ini pun Jadi begitu biasa Sehingga kita mengalami Keterlupaan akan him Kita nyanyi tanpa sadar Apa yang dikatakan Kadang-kadang orang sudah Begitu ingat lagu him Sehingga ketika teksnya berubah Saudara bisa salah nyanyi kan Tadi ada yang salah nyanyi Loh kok lu ubah sih teksnya Berarti lu hafal dong Iya hafal Tapi kenapa kadang-kadang Kita yang sudah hafal him Nggak ingat bahwa Tuhan itu raja ya Sering lupa Kita lupa bahwa Karena Kristus adalah raja Kita memiliki segala yang kita perlu Kita sering rasa kurang Kenapa saya kurang Kurang karena uangnya kurang Kurang karena pasangan Kurang begini Kurang begitu Karena suami kurang begini Kurang begitu Istri kurang begini Kurang begitu Orang tua kurang begini Kurang begitu Pacar kurang begini Kurang begitu Si gogok kurang begini Kurang begitu Semuanya kurang begini Kurang begitu Lalu kita menjadikan ini Sesuatu yang besar sekali Lalu kita lupa Kita melayani raja Maka Yesus mengatakan Bagi orang yang ragu-ragu Dan kepada murid-murid semua Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Karena Kristus sudah bertahta maka kita pergi. Kita mesti ingat ini. Saudara kerja tidak sia-sia. Enggak mungkin sia-sia. Karena ini proyeknya raja yang punya sorga dan bumi. Kalau ini proyeknya raja yang punya sorga dan bumi. Mungkinkah gagal? Tidak. Yang memungkinkan gagal ada? Tidak. Enggak ada yang bisa bikin ini gagal. Termasuk kelemahan kita. Tapi saudara jangan bikin ini kita terus toleransi kelemahan kita. Harap kita ingat. Untuk Tuhan saya mau kerjakan sebaik mungkin. Hal-hal detail juga kita pikirkan dan gumulkan baik-baik. Saya terus ingatkan kalau kita melayani Tuhan. Kita coba bayangkan pelayanan kita itu jadi berkat dengan perhitungan yang matang. Waktu persekutuan pemuda saya ingatkan. Aufi coba kamu misalnya engkau mau setting sesuatu untuk penghutbah. Pikirkan kamu di posisi penghutbah. Kira-kira apa yang dia perlu. Lalu set itu dengan baik. Nah itu jadi pelayanan yang baik. Mau memikirkan dengan tuntas apa yang jadi bagian tanggung jawab kita. Ini sangat penting. Nah maka saudara sekalian kalau kita tahu Yesus itu Raja. Kita akan melayani dia dengan cara yang lain. Kita tidak akan membiarkan kesembronoan kita. Ego kita, kemalasan kita mengambil alih terus. Kadang-kadang kita jatuh tapi kita bangkit lagi mengatakan gak bisa loh. Aku melayani sang Raja kok. Saya gak boleh kayak begini. Nah ini yang akan muncul ya kalau kita sadar bahwa dia adalah Raja. Dan ini bukan beban. Waktu saudara mengatakan saya tidak boleh kerja sembarangan buat Tuhan. Ada hal yang lain yang diucapkan kalau kita tahu dan mencintai Tuhan. Ketimbang kalau kita tidak mengenal dia. Kalau kita tidak kenal dia mengucapkan itu jadi mengucapkan sesuatu yang berat. Aduh saya harus melayani Tuhan. Harus latihan, harus berusaha, harus detail dan lain-lain. Padahal saya juga gak tahu Tuhan beri apa untuk saya. Wah itu beratnya bukan lain. Banyak orang melayani dengan cara yang seperti itu. Dan dia sedang pikul beban yang tidak perlu. Saudara mesti kagumi Tuhan. Saudara mesti pikir betapa menyenangkannya melayani Tuhan karena Tuhan. Dia sudah jadi Raja. Nah itu sebabnya yang Tuhan Yesus katakan. Segala kuasa sudah diberikan maka engkau pergilah. Pergi. Pergi berarti apa? Berarti seluruh bumi itu jadi ladang pelayanan. Ini perkataan terkenal dari George Whitefield. George Whitefield kotba di gereja Anglican. Dan orang-orang senior gak suka dia. Alasan pertama adalah kalau dia kotba di itu jalan-jalan turun. Lari keliling-keliling. Kotba bisa loncat. Dan dramatis sekali lah. Jadi mimbarnya kadang kepake. Kadang cuma jadi alat peraga. Dia bisa goncang mimbar terus goyang. Atau mungkin rubukan atau apa. Jangan khawatir saya gak sedang mau lakukan itu. Pak Elvan sudah lihat ini. Kalau mimbarnya Pak Jimmy jatuhkan. Saya gak mau angkat. Nah saudara dia begitu atraktif. Sehingga petinggi-petinggi gereja pada waktu itu bilang jangan undang dia lagi. Dia terlalu liar kotbanya. Padahal yang bikin mereka ngomong itu bukan karena Whitefield jalan-jalan seperti itu. Yang bikin mereka gak mau lagi undang Whitefield. Karena kalau Whitefield yang kotba yang datang penuhnya bukan main. Begitu mereka yang kotba yang datang seperempat dari itu. Lalu mereka tanya. Minggu lalu kenapa penuh? Dan jemaat bilang karena minggu lalu Whitefield. Kenapa sekarang gak sepenuh yang lalu? Karena sekarang Bapak. Dengan terus terang mereka jawab. Waduh mereka iri bukan main. Jadi mereka bilang sudah jangan undang lagi Whitefield. Biar kita kelihatan gak ada pilihan. Supaya jemaat mau gak mau denger kita. Kalau undang Whitefield terus nanti jemaat tanya. Whitefield kapan lagi kotba? Oh dia kotba dua minggu lagi. Oke kalau gitu saya mungkin akan denger yang lain dulu. Wah itu kan kasihan ya. Rohani jemaat jadi turun. Motivasinya si rohani jemaat katanya. Tapi mereka iri bukan main. Maka mereka larang Whitefield. Kamu tidak boleh lagi kotba di gereja. Lalu Whitefield bilang. Saya gak boleh kotba di gereja. Fine. Dia pergi ambil satu kotak. Dia taruh kotak itu di atas satu lapangan. Di tempat buruh-buruh tambang sedang kerja. Dia tunggu sampai waktu istirahat. Begitu waktu istirahat dia naik dan mengatakan. Saudara-saudara kumpul. Lalu dia bunyikan. Trianglnya. Triangl? Triangl. Ya itulah alat segitigan kalau dibunyi. Ting gitu ya. Dia bunyikan lalu mengatakan. Mari nyanyi hymn bersama dengan saya. Lalu dia mulai nyanyi dengan suara merdu. Jadi lumayan ya. Suara merdu menarik orang. Kalau nyanyinya fales-fales orang gak datang pulang semua. Sudah mari kita menyanyi. Hai bangkit bagi Yesus. Langsung mereka bilang. Ini rap sebelum waktunya. Saya gak mau denger. Jadi dia bunyikan ting. Lalu orang-orang denger dia nyanyi. Dia suaranya keras dan dia mulai nyanyi. Meskipun suara dia mungkin bukan suara penyanyi. Tapi orang denger suara orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Akhirnya mereka kumpul. Mari nyanyi bersama dengan saya. Dan orang waktu itu pasti tahu nyanyian-nyanyian Kristen. Semua adalah orang yang familiar dengan puji-pujian ini. Semua ikut nyanyi, nyanyi, nyanyi. Setelah itu Whitfield mengatakan. Mari kita berdoa. Baru mereka sadar. Ini kebaktian. Loh kebaktian tuh. Setelah doa. Saudara kita nyanyi lagi. Mereka nyanyi. Kemudian Whitfield mulai kotbah. Yang tadinya sadar. Ini kebaktian. Saya merasa terjebak. Sudah mau pulang. Dengar Whitfield kotbah gak jadi pulang. Maka 200 orang denger baik-baik. Lalu Whitfield bilang. Besok saya datang lagi. Besok yang datang seribu orang. Dia bilang. Besok saya datang lagi. Besok yang datang belasan ribu orang. Dia bilang. Besok saya datang lagi. Besok yang datang sampai 60 ribu. Sampai gak bisa denger. Orang datang denger Whitfield. Itu batasnya sampai berapa ya. Jadi 60 ribu paling belakang. Mereka denger suara. Bagus kotbahnya. Saya cuma denger itu. Mereka begitu tergerak. Mau denger Whitfield. Akhirnya Whitfield mengatakan. Untung saya ditendang keluar dari gereja. Maka saudara hati-hati ya. Kalau tendang keluar pendeta yang dipakai Tuhan. Nanti jemaatmu lari ikut dia. Ini bukan berarti saya mau ditendang. Enggak. Saya aman. Nah jadi saudara sekalian. Whitfield mengatakan. Saya tidak perlu diundang ke dalam gereja. Sekarang saya keluar gereja. Dan orang ikut saya. Karena roh Tuhan ada pada saya. Dia yakin sekali dengan hal ini. Maka dia mengatakan. Tuhan sudah menggerakkan saya. Bahwa seluruh dunia ini adalah ladang pelayanan saya. Seluruh dunia adalah jemaatnya Tuhan. Maka dia mau pergi kemanapun. Beritakan injil dengan cara begitu. Lalu dia tulis surat kepada John Wesley. Dia mengatakan. John. Coba kotba outdoor. Menyenangkan loh. John Wesley itu orang yang masih sangat teratur. Dia salah satu pendiri utama metodis. Dan dia sangat metodis. Masa sih kotba di luar gereja? Enggak boleh dong. Harus di dalam gedung gereja. Nah maka kalau John Wesley dengar kita lagi bangun gedung. Dia senang. Kotba kok di ruko gitu ya. Enggak jangan khawatir John. Kita sedang memulai. Lu ikut janji iman gitu ya. Nah jadi John Wesley mengatakan. Enggak bisa. Kotba harus di gereja. Lalu Whitfield bilang. Percaya sama saya. Dengar dulu. Saya sudah coba. Dan Tuhan berkati luar biasa. Akhirnya John Wesley coba. Sudah tahu cara dia coba. Dia naik di atas kuda. Lalu dia kotba. Kenapa di atas kuda? Dia khawatir kalau masa marah sama dia. Dia langsung lari. Naik kuda kok. Maka dia kotba pakai kuda dan orang dengar begitu banyak. Senangnya bukan main. Maka John tulis surat balik kepada George. George engkau benar. Dalam banyak hal engkau benar. Kecuali dalam hal predestinasi. Karena John Wesley arminian. Sedangkan George Whitfield itu reform. Engkau benar. Maka mereka berdua jadi sangat populer. Kembangkan pelayanan outdoor. Sudah bisa bayangkan perasaan orang-orang petinggi gereja waktu itu. Gigit jari. Jarinya udah habis gigit tangan. Aduh kok bisa begini ya? Kenapa ya? Kami ingin nama. Kok gak dapet? Kami ingin populer. Kami singkirkan orang populer. Kok gak bisa ya? Ini susahnya kalau melawan orang yang benar-benar dipakai Tuhan. Maka saudara sekalian Whitfield mengatakan. Seluruh dunia adalah ladang pelayanan saya. Seluruh dunia itu jemaah Tuhan. Nah ini mentalitas yang Tuhan ajarkan kepada Whitfield melalui kitab suci. Matthew 28 mengajarkan murid-murid untuk bersikap demikian. Seluruh dunia adalah ladang pelayananmu. Nah itu sebabnya ketika saudara melayani di GRI Bandung. Pikiran saudara bukan cuma pikir. Bandung bagaimana diberkati. Itu perlu. Lakukan yang satu tapi jangan abaikan yang lain. Sambil pikir Bandung bagaimana berkembang. Mulai pikir lagi. Bagaimana dengan orang lain. Mereka juga perlu ada GRI. Bagaimana dengan orang lain. Mereka juga perlu gereja yang baik. Nah maka saudara mulai berpikir. Kalau gitu saya mesti membawa berita injil. Silahkan nanti gereja akan berkembang lagi. Berkembang lagi. Lalu kita perlu lagi tambahan gedung. Nah ini langsung panitia izin langsung pikir. Pak regenerasi apa ya. Sekarang giliran yang lain. Nah tapi intinya adalah. Kalau Tuhan mau kita pikirkan. Seluruh dunia adalah ladang pelayanan. Saudara dan saya. Mesti punya realita pelayanan. Yaitu kaki yang jelas melayani di mana. Tempat saudara melayani gak boleh diabaikan. Tapi juga keinginan untuk berjalan menjangkau yang lain. Pak Tong terus ingatkan kita ya para hamba Tuhan. Saya hari Minggu. Ini sebelum pandemi. Dan sebelum beliau sangat sulit berdiri lama ya. Dia sebenarnya banyak hal yang dia sangat sulit fisiknya. Tapi dia gak cerita. Jadi sangat sulit bagi dia untuk terus keliling. Akhirnya dia kurangi. Tapi dulu dia keliling. Dari Jakarta ke Singapura. Kemudian dia juga melayani di Malaysia. Kemudian di Taiwan. Kemudian di Hongkong. Dia terus keliling seperti itu. Setiap minggu. Lalu dia tantang hamba-hamba Tuhan. Yuk keliling kemana aja. Saya pikir keliling kemana ya. Lalu ada satu orang hamba Tuhan. Jawab jujur sekali. Pak Tong kami sih mau keliling. Ya terus kenapa yuk gak keliling. Orang di tempat itu yang gak mau denger. Kami mau aja keliling. Tapi kalau gak ada yang datang gimana. Lalu Pak Tong bilang doa. Orang itu jawab bercanda. Tetapi Pak Tong jawab serius. Gak bisa. Harus bisa. Terus gimana? Doa baik-baik. Ya sudah. Nah saya pernah usul ke Pak Tong. Pak Tong saya ada usul. Saya mau keliling kesini, kesini, kesini. Dari semua tempat yang diusulkan. Pak Tong coret semua. Kesini Pak Tong. Gak usah. Loh kenapa? Cari yang lain. Kesini. Gak. Kesini. Gak. Terus kemana? Pikir lagi. Saya sudah usul gak diterima. Tapi yang gak tau lah. Mungkin Pak Tong punya rencana lain. Harus bagaimana saya gak ngerti. Tapi intinya adalah. Dia membiasakan seluruh jemaat. Seluruh hamba Tuhan. Seluruh gerakan ini. Untuk pikir bukan cuma tempat sendiri. Mulai pikir bagaimana dengan kota lain. Bagaimana dengan bangsa lain. Dan kadang-kadang kita mempunyai pikiran. Bahwa sesuatu itu harus dikerjakan. Secara sekuens. Satu dulu baru nanti langkah. Kayak naik gedung kan. Kalau saudara mau ke rumah saya lantai 4. Saudara harus dulu ke lantai 2. Lalu lantai 3 baru lantai 4. Demikian juga kalau pelayanan penjangkauan Pak. Bandung dulu diberesin. Baru nanti menyingkir ke pinggir. Ini cara gak diterima sama Pak Tong. Dan gak diterima juga oleh kitab suci. Kalau Tuhan Yesus mengatakan. Jadikanlah semua bangsa murid. Lalu Petrus bilang. Oke Tuhan sampai Yerusalem kokoh dulu ya. Tuhan bilang. Enggak. Kalau kamu gak mau pergi dari Yerusalem. Saya bikin penganiayaan. Supaya kamu terpaksa pergi. Saudara gak boleh pikir. Cuma nanti kalau disini sudah stabil. Baru nanti pergi lagi. Nanti sudah stabil baru pergi. Tapi yang kedua jangan abaikan. Ini juga salah ya. Keliling-keliling-keliling lalu abaikan. Ini juga problem besar. Ada orang memang hobinya keliling. Saya keliling 5 tempat. Berapa yang jadi? Nol. Karena memang hobinya keliling. Nah ini salah juga. Maka saudara ada keseriusan menangani pelayanan yang dipercayakan. Dan ada gairah untuk memperkembangkan dengan cara apapun. Harap GRI Bandung punya niat itu. Kita sudah 15 tahun. Secara usia. Kalau ini dibandingkan dengan gereja-gereja yang lebih lama. Kita masih sangat muda. Tapi secara langkah yang harusnya dicapai. Kita banyak tertinggal. Kita harus sudah kembangkan banyak hal. Tapi kita masih banyak terhambat. Nah itu sebabnya saya harap. Kita boleh benar-benar serahkan diri untuk dipakai Tuhan. Kadang-kadang orang tanya. Apa kita mau mulai persekutuan wilayah misalnya. Atau kita mulai kembangkan ini kembangan itu. Boleh. Tapi orangnya ada tidak. Adakah orang yang bisa dipercayakan? Sulit temukan. Kadang-kadang orang sangat egois. Kadang-kadang ketersediaan waktu tidak ada. Kadang-kadang kesulitan melayani orang lain. Berelasi dengan orang lain. Kadang-kadang pandangan yang terlalu picik. Kadang-kadang hidup yang terlalu liar. Membuat kami sulit bisa percayakan sesuatu. Sehingga kita sulit berkembang. Ini dengan jujur saya bagikan. Kalau kita mau pilih orang untuk melakukan pelayanan. Orang-orang yang dipercaya. Adalah orang-orang yang belum banyak berkembang. Maksudnya jumlahnya. Itu lagi, itu lagi. Kenapa itu lagi, itu lagi. Sulit. Sulit untuk melihat ada orang yang mengatakan. Saya bersedia. Saya akan kerjasama baik dengan orang. Saya tidak akan ribut. Saya tidak akan sulit di dalam kerjasama. Dan saya akan dedikasikan. Waktu. Sangat sulit. Kita seringkali menyepelekan apa yang Tuhan mau kerjakan untuk perkembangan. Sehingga waktu pun akan sesuai dengan apa yang kita prioritaskan di atas. Sebelum akhirnya pekerjaan yang Tuhan percayakan kita jalankan. Maukah engkau melakukan ini? Mau, tapi saya tidak bisa waktunya. Bolehkah sediakan waktu? Tidak bisa. Ada banyak hal yang saya kerjakan. Saudara, kalau semua orang bilang begitu. Ya pasti pekerjaan Tuhan tidak akan beres. Saya pernah sharing ke saudara ya. Saya punya tugas untuk mengajar paling minimal dua kelas di STTRI. Jadi itu sudah pasti harus saya ambil. Lalu SPRI pisah dengan STTRI. Jadi mereka tidak gabung kelas lagi. Tadinya gabung. Sekarang pisah. Lalu SPRI mengatakan. Bapak kan biasanya mengajar kami ya. Oke. Oke. Jadi saya ambil dua kelas di SPRI. Kemudian pendeta Ivan Raharjo telepon saya. Dia sudah ada tiga semester. Minta saya mengajar dan saya tolak tiga kali. Masa saya tega tolak sampai keempat sih. Lalu dia juga minta dengan ketegasan loh. Oh Jimmy, kali ini mau gak? Oke. Saya bilang oke. Maka saya ambil satu kelas. Saya gak sadar ternyata sudah hitungan lima. Kemudian CIT menghubungi dengan mengatakan. Kami punya Reform Liberal Arts. Maukah kau mengajar? Waduh, saya banyak doakan universitas ini. Saya juga berbagian janji iman. Meski tidak banyak untuk tolong bangun ya. Tapi sangat besar dalam ukuran saya. Meskipun kecil dalam ukuran dana yang dibutuhkan. Lalu saya harap universitas ini jadi satu tonggak. Yang akhirnya membuat orang melihat sumbang si Kristen. Di dalam dunia pendidikan secara real. Masa saya tolak. Akhirnya dua kelas. Saya lupa loh. Ini sudah jadi... Satu, dua, tiga, empat, 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 empat. Berapa? Saya udah lupa. Lost count. Tujuh. Tujuh. Satu lagi apa ya? Kok saya lupa. Oh, STT Mandarin. STT Mandarin. STT Mandarin telepon. Kemudian tanya. Boleh gak mengajar? Pak Tong minta kamu mengajar dua kelas. Itu cara yang pintar sekali bagi saya loh. Akhirnya saya bernegosiasi dengan mengatakan satu saja. Dan itu yang benar keluar. Satu aja deh. Oke. Jawab oke cepat sekali loh. Waduh. Kayaknya secara deal bisnis saya masih kurang belajar. Satu saja. Oke. Akhirnya jadi delapan. Nah seterus bagaimana? Apakah saya harus batalkan? Gak bisa. Saya rasa beban untuk melakukan ini gak boleh. Saya gak melakukan karena terpaksa, terjerat, atau karena mosok sibuk. Enggak. Cuma saya pikir saya gak bisa tolak STTRI. Saya wajib mengajar di situ. Saya gak bisa tolak spree. Saya harap mereka jadi penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan. Dan adalah satu anugerah besar saya boleh melayani mereka. Saya gak akan tolak yang Mandarin. Karena saya ingin tahu juga bagaimana interaksi dengan mereka yang nanti akan terjun ke daerah yang sangat hostile dengan kekristenan. Ya saya gak pakai Mandarin. By the way, saya ngomong pakai Inggris. Lalu dari mereka yang cuma bisa Mandarin dan Inggris yang akan terjemahkan. Jadi jangan sapa saya dengan bahasa Mandarin nanti ya. Nah jadi saya pikir saya gak bisa tolak ini. Gak boleh. Loh kalau gak boleh apa bisa kerjakan ini? Ya harus bisa, mau gimana? Terus apakah boleh saya beralasan? Sudahlah saya sangat sibuk, saya gak bisa. Kecuali kalau waktu yang diminta itu pas bentur dengan kelas, saya gak bisa. Mau bentur dengan kelas mau apa. Tapi kalau waktu lain saya gak bisa bilang. Saya persiapan, apa boleh buat? Saya tolak. Saya gak pernah ya jawab ke saudara, saya gak bisa ketemu karena persiapan. Bagi saya persiapan harus disingkirkan untuk dipadatkan entah kapan. Tapi kalau kelas saya gak bisa terima. Nah maka agak sedih kalau saya mendengar jawaban orang mengatakan secara waktu saya gak bisa. Karena prioritas kita itu tergantung kita kok. Benar-benar tergantung kita. Kita yang tentukan waktu kita. Kita gak terikat oleh apapun kecuali untuk sesuatu yang kita pertanggung jawabkan ke Tuhan. Pekerjaanmu dipertanggung jawabkan ke Tuhan itu betul. Tapi pelayanan di gereja juga dipertanggung jawabkan ke Tuhan. Saya tidak minta saudara abaikan. Ingat ya, jangan abaikan salah satu. Tapi jangan abaikan salah satu. Kerjakan yang satu, tapi jangan abaikan yang lain. Nah itu sebabnya saya harap. Kedepan kalau Tuhan mau kita lari kencang. Saudara siapkan diri untuk dipakai Tuhan. Saya melihat banyak orang sangat dipakai Tuhan di dalam event-event mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi saya harap dari antara saudara juga banyak yang Tuhan munculkan. Untuk jadi orang yang bimbing orang lain. Orang yang memberi pengaruh bagi orang lain. Dengan cara yang Kristen, bukan cara yang duniawi. Dengan memberikan pengertian apa itu hidup lemah lembut. Apa itu hidup suci. Apa itu hidup adil. Apa itu sabar. Apa itu murah hati. Apa itu mengampuni. Dan ini yang akan membuat saudara dipakai. Saudara tidak dipakai karena punya kualitas yang tinggi di dalam pikiran atau di dalam kecanggihan membaca. Meskipun itu tentu harus kita kejar. Tapi saudara akan dipakai Tuhan. Jika saudara menjadikan orang mau jadi Kristen. Karena sumbangsi saudara. Karena hidup saudara. Dan karena apa yang saudara kerjakan hari demi hari. Dan ini yang saya pikir yang akan membuat gerakan ini berkembang terus. Saudara tidak boleh berpikir. Gereja ini kuat di mimbar. Harap gereja kita berkembang. Karena orang lain datang dan menikmati mimbar ini. Saudara bisa menikmati kotbah saya. Karena saudara sudah mulai terbentuk. Saudara sudah dengar pak tong. Saudara sudah terbiasa dengan kotbah dalam gerakan reform. Maka saudara akan mengatakan. Wah tempat ini kotbahnya bagus. Tapi orang baru datang. Tidak rasa yang saudara rasa. Mereka merasa kesulitan. Tidak semua tentu. Ada juga yang langsung nyambung. Ini kelompok unik bin ajaib. Keturunan Calvin yang menyebar tanpa sadar gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi kebanyakan akan mengatakan sulit. Lalu bagaimana gereja kita berkembang. Kalau orang perlu waktu untuk beradaptasi dengan kotbah. Satu-satunya yang mungkin adalah kesenangan berada di tengah-tengah jemaat. Kesenangan karena ada yang mereka kenal ajak mereka. Cuma ini loh. Kalau saudara bilang. Ayo datang kotbahnya bagus. Mereka datang. Lalu dengar saya kotbah. Abis itu mereka mulai ngantung-ngantung. Saya tegur lagi. Langsung kapok dia kan. Aduh saya gak mau datang lagi. Tapi kalau saudara yang ajak lagi. Ayolah datang. Saya dimarahin pendetanya. Lalu saudara sharing. Saya juga pernah. Kamu kenapa dimarahin? Saya ngantuk. Oh saya juga. Tapi saya belajar berusaha gitu ya. Kalau yang ngantuk ditegur itu wajar. Itu tandanya cinta kasih. Jadi kalau kamu ngantuk gak ditegur. Berarti mungkin pendetanya kurang cinta kamu. Jadi ya. Saudara akhirnya ajak. Lalu dia mau belajar lagi. Hanya itu loh caranya. Coba pikirkan ya. Saudara. Kita punya gedung yang akan Tuhan berikan. Dalam anugerahnya. Lalu gedung itu bisa tampung banyak orang. Kemudian saudara bilang. Gede ya. Tapi kalau saudara bilang ini ke patong. Patong akan bilang. Kurang. Bandung begitu banyak. Masa sudah puas dengan ini. Maka saudara pikir. Untuk penuhi ini aja. Saya gak tahu gimana caranya. Nah maka kita mesti punya jiwa. Mau jangkau orang. Dengan apa? Bukan cuma dengan kemampuan berapologetik. Bukan cuma dengan kemampuan menginjili. Atau berkata-kata. Tapi dengan menghidupi kekristenan dari Kristus. Saudara mencintai dia. Saudara bersyukur karena dia. Saudara belajar berjuang untuk dia. Itu yang penting. Saudara tidak harus presentasikan diri saudara sempurna kepada orang. Banyak orang salah berpikir. Saya sempurna dulu baru ajak orang. Tidak. Saudara berjuang jadi sempurna lalu ajak orang. Orang mengatakan. Aduh saya masih berdosa disini. Dan saudara rangkul dan mengatakan. Saya juga. Mari tinggalkan. Ini bersama-sama. Nanti dia heran. Jadi kamu sering ke gereja. Tapi kamu masih bergumul disini. Dan saudara bilang. Iya. Itu faktanya. Dan saudara pikir dia akan kaget. Mungkin dia akan tenang. Berarti ada harapan juga bagi saya. Ada. Dan harapan itu dimiliki. Karena ada ketekunan saudara mau berubah. Bukan kesempurnaan saudara. Kesempurnaan Kristus itu yang tarik orang. Bukan kesempurnaan kita. Kalau saudara pamer kesempurnaan. Saya sangat hebat. Saya sangat ini. Saya sangat itu. Orang tidak tertarik. Karena saudara bukan juru selamat dia. Tentu ini boleh ya. Untuk membuat orang sedikit terpacu. Pak Tong sering lakukan ini kan. Saya sampai jam segini gak tidur untuk desain. Saudara kalau dengar itu gak ada perasa apa-apa kan. Sampai kalau Pak Tong ngomong. Saya sampai jam tiga desain untuk Bandung. Bangis loh. Saya pernah dengar Pak Tong ngomong gitu kan. Ini saya pikir-pikir sampai jam tiga. Saya pikir, aduh Pak Tong. Saya jam tiga udah deep sleep gitu ya. Dan Pak Tong lakukan ini untuk Bandung. Oh itu luar biasa. Nah ini akan menggugah juga. Saya juga mesti belajar begitu. Tapi saudara jangan pikir kesempurnaanmu adalah cara untuk tarik orang. Karena hanya kesempurnaan Kristus penebus mereka. Yang akan tarik mereka. Dan tugas saudara adalah mengatakan kepada mereka. Kita ini equal. Kita ini sama-sama orang berdosa yang mau bertobat. Maka mari kita belajar untuk menikmati Tuhan. Mari kita membawa menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan maksudkan. Lakukanlah apa yang aku katakan. Seperti orang yang mendapatkan pesan dari orang yang dia cintai dan kagumi. Dan pesan itu adalah untuk membuat orang lain menikmati dia. Seperti saudara sudah menikmati dia. Mari belajar menikmati Kristus. Dan mari belajar hidup dengan menikmati Kristus. Sehingga orang terpanggil untuk menikmati dia. Seperti saudara sudah menikmati dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.